Ini lah dia 5 pohon langka yang ada di Jakarta. Halo para sahabat pujangga, selamat datang di youtube channel Sabda Sui. Di video kali ini kita akan membahas tentang 5 pohon langka yang ada di Jakarta. Sebelum lanjut, alangkah baiknya jika kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mensupport kami agar terus berkaya dan menghasilkan konten-konten yang bermanfaat. Jangan lupa juga untuk like dan komen video ini, share ke teman kalian jika video ini menambah pengetahuan kalian. Oke, mari kita lanjut. Inilah 5 pohon dan buah langka yang ada di Jakarta. 1. Pohon Menteng Kalau kalian warga Jakarta atau pernah tinggal di Jakarta, pasti kalian pernah mendengar nama suatu jalan, yaitu Jalan Menteng. Ya, Jalan Menteng terdapat di daerah Jakarta, tepatnya di daerah Jakarta Pusat. Tapi apakah kalian juga tahu pohon atau buah menteng? Nah, pohon menteng atau yang bahasa latinnya, Bakalrea racemocur ini, memiliki buah yang menyerupai buah duku. Namun, bedanya buah menteng ini rasanya masam dan bercampur manis. Jenis tumbuhan berbatang keras dan berkayu. Pohon menteng ini sangat jarang kita temui di kota Jakarta. Namun, walaupun jarang, pohon ini dapat kita jumpai di Jakarta Pusat, tepatnya di Taman Menteng. Juga ada di beberapa titik pohon menteng di Taman-Taman Kota sebagai identitas wilayah atau ciri khas kota Jakarta Pusat. 2. Pohon Kapuk Muara Nah, pohon yang satu ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Pohon Kapuk Muara ini juga dipakai untuk nama jalan di Jakarta, tepatnya di wilayah Jakarta Utara. Pohon yang memiliki nama latin Keiba Pentandra, memiliki batang pohon yang keras dan berwarna hijau seperti mata kamu kalau sedang melihat uang yang banyak. Buah dari Pohon Kapuk Muara ini sering digunakan untuk mengisi kasur, bantal, dan guling yang sering kita pakai untuk tidur. Mesti ingat bahwa buah Kapuk ini tidak bisa digunakan untuk mengisi hati kamu yang sedang kosong, alias penyakit kejombloan. Lanjut. 3. Bidara Cina Pohon Bidara Cina atau Zizipus Mauritiana memiliki akar dan kulit kayu yang berkhasiat untuk mengobati penyakit pencernaan dan juga bisa mengobatkan luka. Kayunya juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk bangunan. Buahnya sedikit pahit, asam, dan manis. Berbentuk seperti buah apel. Pohon Bidara Cina tumbuh di daerah tropis dan mampu bertahan di kalah kemarau yang berkepanjangan. Seperti kalian yang mampu bertahan meski hatinya sering terluka. Pohon Bidara Cina ini juga ada di Jakarta. Dijadikan nama sebuah kelurahan, tepatnya di jati negara Jakarta Timur. 4. Durikosambi Skleisera oleosa adalah nama lain dari pohon Durikosambi. Orang yang tinggal di daerah Jakarta Barat pasti sudah tidak asing lagi dengan nama ini. Ya, benar sekali. Lagi-lagi di Cengkareng, Jakarta Barat, membuat nama suatu kelurahan dengan nama pohon, yaitu pohon Durikosambi. Pohon Durikosambi ini mirip seperti pohon rambutan. Buahnya yang berwarna kuning membuat buah ini mengandung banyak vitamin C. Rasanya juga enak, masam, kemanis-manisan. Biji dari buah pohon Durikosambi ini bisa untuk minyak. Contohnya sebagai lampu minyak, menggoreng, dan berguna juga untuk perawatan rambut. Nah, bagi para wanita-wanita di daerah Cengkareng, Jakarta Barat, kalian bisa menggunakan biji buah Durikosambi ini, agar rambut kalian bagus tanpa harus ke salon. 5. Gandaria Sekarang kita beralih ke Jakarta Selatan. Gandaria City, siapa yang tak kenal dengan tempat ini? Which is, ini adalah tempat nongkrongnya anak gahol Jakarta Selatan. Tapi tahu tidak kalian bahwa Gandaria itu diambil dari nama sebuah pohon? Bowea Makropila adalah nama latin dari pohon Gandaria. Kalau kalian anak Jakarta Selatan, tidak tahu, berarti kalian masih kurang gahol. Nih, biar kami kasih tahu, pohon Gandaria itu bentuknya menyerupai pohon mangga. Tingginya mencapai sekitar 20 meter. Tekstur daging buahnya tebal dengan rasa yang asam dan manis. Buahnya juga sering dikonsumsi sebagai rujak atau campuran untuk membuat sambal. Kalau di Jakarta, pohon ini berada di daerah Cilandak, Jakarta Selatan. Bagaimana? Sudah tahu kan sekarang, pohon-pohon dan buah-buah langka yang ada di kota Jakarta? Siapa di antara kalian yang pernah ngerujak menggunakan buah Gandaria? Atau bahkan pernah mencicipi buah yang disebutkan tadi? Tulis di komentar, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman kalian. Sampai di sini dulu. See you next time. Sehat selalu. Salam.